Penyalahgunaan narkoba yang semakin memprihatinkan menggerakkan Yayasan Rehabilitasi Narkotika Mutiara Abadi Binjai melakukan diskusi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat kota Binjai. Diskusi ini bertujuan untuk memetakan pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba yang tahun ini diprediksi akan bergeser ke jenis obat-obatan terlarang. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional pada tahun 2021, Sumatera Utara menduduki peringkat pertama kasus terbanyak penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data ini, masyarakat kota Binjai melalui Yayasan Rehabilitasi Narkotika Mutiara Abadi Binjai atau MAB melakukan diskusi publik untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di tahun 2022. Diskusi publik ini dihadiri oleh masyarakat, perwakilan pemerintah kota Binjai, serta lembaga terkait dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebelum melakukan diskusi, para peserta diajak untuk melihat tempat-tempat rehabilitasi di Yayasan ini guna menambah wawasan, sebab Yayasan ini bergerak bersama dengan masyarakat untuk memberantas narkoba di kota Binjai. Diskusi publik ini diprioritaskan untuk mencegah tren penyalahgunaan narkoba yang diprediksi akan bergeser ke pemakaian obat-obatan terlarang di tahun 2022. Awalnya kami dari bulan Juni, tahun 2021, kami buka layanan program rehabilitasi gratis selama 2 minggu. Nah, sesuai dengan hasil screening, asesmen kami, semua rata-rata adalah pengguna obat. Nah, penggunanya banyak kalangan anak SMA, umur 15, 16, bahkan sampai 18. Nah, ini diskusi publik akhir tahun, yaitu di mana tahun 2022 pengguna narkoba itu akan bergeser menjadi pengguna obat, Kak. Jadi, kenapa bergeser dari narkoba menjadi pengguna obat? Karena lebih simpel, tinggal minum, tinggal telan. Perwakilan dari Forum Masyarakat Anti-Narkoba, Eli Da'wagea, juga menyatakan keresahannya terhadap realita penyalahgunaan narkoba di kota Binjai, yang kebanyakan dilakukan oleh generasi muda. Diskusi ini melahirkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dapat dijalankan masyarakat, pemerintah, serta lembaga terkait. Sebab, salah satu kunci untuk memberantas narkoba adalah dengan kerjasama yang baik antar semua pihak. Tapi kalau di Binjai ini ada sekitar 30 persen, itu anak-anak muda kita sudah terlibat narkoba. Jadi, kenapa? Karena ada tempat-tempat yang memang sudah kita kasih tahu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, tapi ya kita jujur mereka sulit untuk menerobos karena ada bakingan-bakingan yang lebih kuat. Jadi, kami masyarakat sangat-sangat menjadi korban di sini. Anak-anak kami, generasi-generasi kita, generasi bangsa khusus di kota Binjai ini menjadi korban. Yang dapat tadi hasil dari diskusi publik ini tadi akhir tahun, kami dapatkan stakeholder ini mari bersinergi untuk lebih merangkul korban penyalahgunaan narkoba. Karena dari narkoba bisa jadi pengguna fil ekstasi juga. Jadi, sudah teredukasi, sudah satu misi-misi dan sudah satu pemikiran. Itu harapan kami dari pemerintah, bahkan dari lembaga-lembaga komunitas masyarakat. Mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa. Sudah saatnya, upaya pencegahan narkoba menjadi prioritas utama bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.